selamat datang di channel kami sudah kelihatan ya di video kali ini aku mau ngapain dan aku mau masak ya teman teman masaknya ini bahan bahan yang ada di dapur ya atau bisa dibilang ini menu tanggal tua ya teman teman ini gak pake daging gak pake ayam ya tapi pake telurnya ayam ya teman teman ini aku ada telur ada kemiri ada bawang merah ada bawang putih ada jahe terus ada ini cabai hijau ya teman teman cabai hijau ada santan santan sedikit santan ya terus sama kecap ya teman teman aku mau sulap ini jadi apa ini aku mau masak apa bahan bahan ini semua ya teman teman ayo kita liatin jadi apa nantinya sekarang kita mulai memasak oke pertama-tama kita goreng dulu telurnya ya teman teman telurnya kita cepok aja teman teman oke komen ke atas Ayo kita turun dadarnya eh kita turun dadarnya kita ceplot maksudnya paling bener ya goreng telur ini meletup-letup ya teman-teman atau muncak-muncak minyaknya ini kadang bosun juga ya makan ayam daging terus jadi kangen-kangen makan cabai hijau ya 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 ini turun udah mateng semua kita taruh dulu ya sekarang kita ke bumbunya 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 bawang merah bawang putih kemiri sama jahe tadi kita giringnya teman-teman kita tumbuk pakai cembukan yang mungil ini pertama aku mau giling bawang putihnya dulu ya teman-teman tanggung ya kalau mau di blender karena akan bumbunya cuman sedikit masukin kemirinya ini kayak semur ya jatuhnya kayak semur jadi mungkin judulnya ini cabai hijau telur semur cabai hijau mungkin ya namanya ini telur semur jatuh telur semur cabai hijau masukin jahenya kalau kalian punya tahu boleh tambahkan tahu juga ya bisa kalau nggak mau ditumbuk maunya diiris juga bisa itu ballistic ya ya bawangnya terima kasih berisik ya teman-teman ini maaf ya kayaknya enggak usah enggak terlalu halus ya masih badak ya apa belum terlalu lembut aku ini sudah cukup ini ya enggak papa kalau belum cari lembut dia ya ini bumbunya ya terus cabai hijaunya sudah dicuci ya cabai hijaunya ini cuman diiris-iris aja ya teman-teman cabai hijau di sini tuh besar terus kulitnya itu tebal ya teman-teman jadi notongnya tuh gimana ya keras lagi tuh keras banget kalau kalian orang Sunda ya pasti tahu ya ada cabai hijau tuh suka disemur latongnya digoreng tapi enggak aku buang bijinya ya hai 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 bauknya mau ini nyerang bauk cabainya ini aku mau irisin gini tangkai ini ya enggak sengaja aku enggak buang ya teman-teman ininya enggak aku buang ya terus kita lanjutkan ya hi 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 selamat menikmati hari ini menu makannya sederhana aja ya ini kayak model paprika, tapi bukan paprika tapi tebal kulitnya hijaunya ini sudah siap hidupkan api lagi ini aku goreng dulu ya cabainya udah semua ya 35 aja ini telur tadi ini bumbu halusnya kita masukin ya kita tambahin minyak sedikit lagi ya untuk menungis ya selamat menikmati ya kita tunggu sampai kecoklatan ya sampai harumnya ini keluar ya teman-teman sudah kecoklatan kita masukin sampennya ya teman-teman sama air secukupnya ya teman-teman air secukupnya ya teman-teman kita tunggu kita tunggu sampai airnya menungis ya kita tunggu sampai airnya menungis ya teman-teman sampai air secukupnya sampai air secukupnya sampai air secukupnya jangan lupa tambahkan garam ya garam sama kalung bubuk ya teman-teman nanti dikoreksi masukin kecoklatan masukin kecok manisnya ya masukin kecok manisnya ya masukin kecok manisnya ya tadi aku lupa udah nyikupin pakai kecok manis belum ya kalau kita tunggu sampai air secukupnya kalau kita tunggu sampai air secukupnya ya kita tunggu sampai air secukupnya sudah menyusut ya airnya kecoklatan cabainya juga udah baik sekarang kita masukin kecoklatan air secukupnya ya kita biarkan sampai air secukupnya meresap sama kulitnya juga ya terdapat 5 menit ya sekitar 5 menit sampai air secukupnya menyerap ke tulurnya ya sekarang ini sudah cukup aku angkat dulu ya teman-teman karena ini sudah matang sudah matang ini sih ya telur semur cabai hijaunya teman-teman lihat ini enak banget ya makan pakai cabai makan pakai nasi hangat sama kerupuk ya teman-teman oke silahkan dicoba ya menu ini menu simple menu menu tanggal tua juga bisa ya teman-teman pokoknya ini enak banget deh oke semoga kalian suka sama videonya ya jangan lupa like, comment, and subscribe thank you for watching assalamualaikum bye 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 bye